Intro Shalom teman-teman yang dikisituhan bertemu kembali dengan saya Chris Ogo di channel ini Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video yang akan disampaikan oleh rekan saya Seorang apologit Kristen juga namanya Risan's Channel Dia membahas tentang video dari Daniel Mananta Dimana dia mendoakan Marsanda Dan di dalam video tersebut banyak komentar para netizen Dikatakan bahwa Daniel Mananta itu mengkristianisasikan Marsanda Apakah Marsanda itu juga murtad? Mari kita simak video berikut ini Setelah podcastnya yang viral ketika mengundang Ustadz Abdul Somad Banyak netizen khususnya umat muslim yang mendoakan agar Daniel Mananta ini segera mendapatkan hidayah Dan segera mualaf Bahkan sempat beredar sebuah rumor bahwa Daniel ini katanya telah mualaf Tetapi ternyata hal tersebut tidak terbukti sampai sekarang ya Nah baru-baru ini Daniel Mananta kembali lagi mendapatkan sorotan Yang juga secara khusus dilakukan oleh netizen muslim ya Dan sorotan itu terjadi ketika Daniel Mananta mengundang seorang artis bernama Marsanda Dan di dalam podcast tersebut ada adegan dimana Daniel Mananta mendoakan Marsanda Dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus memegang tangan Marsanda Konten tersebut dirilis dengan judul Tangis Marsanda Pecah saat ceritakan tentang sang ayah part ketiga Jadi di dalam podcast ini Marsanda itu curhat bagaimana dia menceritakan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya Bahkan dia juga merindukan sosok ayahnya Dan kemudian terjadilah adegan seperti di dalam video ini Tolong dong kasih tau Caca si ayat ini yang dari Alkitab Ini dari Masmur 2710 Lo baca aja Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Gue gak pernah ngerasa ditinggalkan oleh Tuhan Meskipun seberat apapun gitu yang gue alamin Kan disitu kan dibilang Tuhan menyambut aku gitu kan Gue merasa kayak Ada beberapa orang yang berpikir bahwa untuk kita disambut oleh Tuhan Atau merasa dekat dengan Tuhan tuh takes effort Ada yang beberapa yang berperdapat gitu Kalau gue I'm a firm believer bahwa untuk bersebelahan digenggam sama Tuhan itu gak It's effortless Oke selama Elu di waiting room itu Yes Tuhan Has been holding your hand So much And I am a firm believer That Itu Yesus Now What I'm saying is Disini Ketika Pintu itu dibuka Tuhan yang Menyambut lo Gitu Mulai dari hari ini God Is saying to you I wanna be your father Okay Tuhan sendiri yang ingin menjadi ayahnya Caca Oh my god Kita doa sama-sama ya Ya Okay Cak ikutin gue ya Tuhan Tuhan Tapi yang mengherankan adalah Banyak yang kepanasan Dan menganggap ada misi terselubung Di dalam podcast Daniel Mananta ini Bahkan Daniel dianggap telah melakukan kristenisasi secara terselubung kepada narasumbernya yaitu Marsanda Dan setidaknya itu yang terlihat di dalam komentar-komentar berikut ini Daniel kayak berkotbah untuk Caca Caca itu imannya kuat Ada udang dibalik batu padahal ilmu Islam Caca kuat Gak bakal ngaruh Waduh Inilah ya memang tetangga kita ini dikit-dikit bawaannya curiga terus lo ya Padahal ini Marsanda ini atau yang dipanggil Caca ini juga kan sudah dewasa ya Dia bukan lagi anak kecil Dan kita tahu memang mereka berdua mempunyai latar belakang agama yang berbeda Caca Islam dan Daniel Mananta itu seorang kristen katolik ya Tapi kan gak masalah kalau mereka saling sharing Ya saling menguatkan Apalagi saling mendoakan Dan netizen ini kan bilang itu Caca itu ilmu Islamnya kuat Gak bakal ngaruh Yaudah Jadi kenapa anda yang repot Anda yang kepanasan Kalau Caca ilmu Islamnya kuat Ya berarti gak ada masalah dong Kalau memang dia gak bakal terpengaruh Kenapa anda harus takut Hati-hati kuatkan iman kita semua ada sesuatu di obrolan tetangga kita Ini adalah salah satu ciri netizen yang cenderung merasa curiga ya Bahkan dia membentengi dirinya Dengan selalu mengatasnamakan hati-hati atau waspada Dan biasanya justru orang-orang yang seperti ini tuh yang imannya gak kuat Ya Kenapa? Karena kalau orang yang merasa imannya kuat Dia gak akan terganggu Atau dia gak akan terpengaruh dengan omongan orang lain Atau dengan ajaran-ajaran orang lain Dan dia akan menganggap itu sebagai bentuk daripada toleransi Bukan justru dia merasa terganggu dengan semua hal itu Bukan kayak podcast jadinya Malah misi terselubung Nah ini juga salah satu netizen yang bawaannya curiga melulu ya Si Daniel lagi cari member lain untuk join Untung Caca Istikohma Kemon Daniel ini bukan tempat kotbalo Caca itu muslim biril Nah itu kan memang podcastnya Daniel Dan dia memang adalah seorang Kristen kan Jadi kalau dia ingin menanggapi suatu narasi Dari narasumbernya berdasarkan dengan kepercayaan yang dia miliki Ya itu sah-sah aja karena itu podcastnya dia Ya Bahkan di dalam podcast itu dia bukan hanya mengundang artis Bahkan juga ada ustadz juga yang diundang Seperti ustadz Abdul Somad kemarin Dan mereka saling bertukar pikiran Jadi gak ada masalah Kenapa anda yang merasa terganggu Kayaknya misi Daniel gagal deh Mengganti Tuhan yang Marsanda dengan Yesus Ya Allah kuatkan iman Marsanda Amin Aduh saya males nanggapi komentar yang begini ya Misi terselubung hati-hati bagi yang lemah iman Permutatankah Nah ini lagi ya Sekali lagi ya saya katakan ya Kita ini jangan anti lah terhadap sesuatu Hal-hal yang baru gitu loh Gak ada salahnya kita banyak belajar terlebih dahulu Bahkan bila perlu dikomparasikan dengan apa yang kita yakini Siapa tau kan Ternyata yang kita yakini selama ini salah Jadi orang berpikir tetap dianggap positif Dan dapat imbalan berpikir Salah bener dapat imbalan Tetapi yang berdosa adalah yang tidak berpikir Jadi ketika kita mengkritisi Agama kita Kitab-kitab gini Itu gak usah sakit murtan Ngapain Jujur saya melihat semua komentar ini Saya kadang merasa heran dengan para netizen ini ya Padahal semua orang juga tau bahwa Marsanda itu beragama Islam Dan Daniel beragama Kristen Jadi apa salahnya jika Daniel menanggapi curhatan Marsanda Berdasarkan keyakinannya sebagai seorang Kristen Justru kalau Daniel menanggapi obrolan dengan Marsanda itu Dari perspektif Islam Nah itu justru aneh Karena Daniel bukanlah seorang Islam Marsanda sendiri pun tidak mempermasalahkan akan hal ini Tapi anehnya justru netizen sendiri yang kepanasan Bahkan menganggap bahwa Daniel telah melakukan Misi terselubung untuk mengkristankan Marsanda Aduh gini amatnya jadi umat Sedikit-dikit bawaannya curiga melulu Kemarin-kemarin waktu Abdul Somad yang diundang Semua pada muji Daniel Dan mendoakan supaya semoga cepat mualap Sekarang giliran begini Malah dihujat dan dicurigai Dikirain Indonesia ini cuma ada agama Islam aja kali ya Lagian Marsanda itu kan sudah dewasa Dan bisa berpikir dengan baik lah Dia bukan anak kecil lagi Kalaupun akhirnya dia menyadari Dan nyaman dengan apa yang disampaikan Daniel Dan kemudian dia memilih untuk masuk Kristen Ya itu juga gak salah Itu hak dia Sebagai orang yang sudah dewasa Dia berhak menentukan jalan dan pilihan hidupnya sendiri Jadi kenapa harus kalian yang repot Salam kritis Tuhan Yesus memberkati Salam Itu gak usah sakit murta Ngapain Ya itulah cuplikan videonya Kiranya video ini boleh memberikan edukasi kepada Anda Mari kita menjadi orang bijak Dan kita berdoa supaya Tuhan terus memakai hidup kita Supaya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan memberkati Salam